Assalamualaikum guys kembali lagi dengan aku di channel Intex Official nah jadi di video kali ini aku akan mencoba bermain salah satu game baru ya guys ya nama gamenya itu adalah Royal Revolt 2 jadi game ini udah rilis tepatnya tanggal 1 bulan April ya jadi bulan ini dan game game ini adalah game strategi ya guys ya Nah kalau kalian bisa lihat jadi gamenya itu hampir mirip seperti game strategi pada umumnya seperti game Lord mobile dan lain-lain ya guys ya nah disini kalian bisa membangun ya kerajaan ini dan setiap bangunan memiliki fungsinya masing-masing ya guys seperti disini contohnya nih lahan pertanian jadi fungsi ini untuk mengambil semacam gandum lah guys dan disini kalian juga bisa meng-upgrade bangunan kalian dan setelah kalian upgrade kalian akan mendapatkan hadiah Nah jadi disini kalian bisa meningkatkan level pasukan kalian nih kalian ke kalian tinggal ke Akademi Militer langsung kalian pilih aja gambar pedang nah disini kalian bisa meningkatkan atau menaikkan level dari pasukan kalian tinggal kalian pilih aja pasukan yang mana yang mau kalian naikkan levelnya dan kemudian disini tadi untuk di bagian luar dari kerajaan ini ada semacam pertahanan seperti ada menara menara panah dan disini ada jebakan juga kayak ranjau paku dan setiap bangunan ini bisa kalian upgrade ke level yang lebih tinggi guys ya supaya pertahanan kerajaan kali itu lebih kuat dan tidak bisa dibobol oleh pemain lainnya atau musuh kalian jadi langsung aja kita coba untuk menyerang pemain lain atau kerajaan lainnya caranya kalian klik aja bagian pedang dua ini nih dan langsung aja kalian pilih serang Oke jadi kita akan melawan pemain lain ya guys ya kita tunggu dulu Oke jadi caranya kalian tinggal klik aja bagian pedang sampai pasukan kalian itu keluar semua dan kalian tinggal tap-tap aja sampai ke lokasi musuh kalian berada nah dan usahakan kalian memakai ilmu ya atau jurusnya atau kekuatannya nah supaya kalian bisa menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di depan kalian ya dan usahakan juga kalian meratakan semua bangunannya supaya kalian bisa mendapatkan tiga mahkota ya jadi tadi kita sudah mendapatkan satu mahkota nah jadi disini ada musuh kita langsung pakai aja kekuatannya Oke kita tunggu dulu pasukan kita untuk menghancurkan si kerajaannya Oke jadi ini mudah banget Oke kita berhasil mendapatkan dua mahkota ini cukup mudah kan Oke langsungnya kita lewati Oke sekian dulu untuk video kali ini kalau kalian suka jangan lupa di like comment dan share ya dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribenya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi Oke sampai jumpa di video selanjutnya